Halo, I forgot, I didn't bring, I'm blah blah blah, no Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my YouTube channel, Titing Reza Farisa With me again, dan hari ini rainy days Padahal sekarang hari summer, oke langsung aja Aku mau bacain tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube channel aku Karena it's like free day today So, Ihsan, tak kabar corona di sana gimana? Oke, this is what I'm concerned right now Jadi di Australia, karena aku disclaimer dulu ya Aku tinggalnya di Kambera, di Australian Capital Territory Jadi mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di Victoria, Melbourne, Sydney, Brisbane, dan something like that Tapi aku mau overall di Australia, COVID-19 sangat bisa dikendalikan sih Terus aku udah nggak pakai masker dari bulan Mei atau Juni gitu ya Dan it's really tough Tiga bulan itu kita langsung di lockdown Dan nggak ada aktivitas sama sekali, nggak ada anak kuliah, nggak ada apapun Bar tutup, park tutup, supermarket itu cuma yang bagian kebutuhan doang Kalau yang beli sepatu, beli apapun itu semua tutup, bar tutup, diskotik tutup, restoran, nggak ada yang buka sama sekali Bener-bener kayak kota mati Ini gue terjadi di Kambera ya, bener-bener nggak ada orang sama sekali, tetangga-tetangga gue depan rumah itu kayak Mobilnya tuh ada di depan rumah semua, ada di garasi semua Which is mereka nggak berangkat kerja Karena emang dikerjaannya tutup, walk from home everywhere Terus Semua orang tuh kayak dikurung gitu loh Tiga bulan tuh bener-bener nggak ada kehidupan, kayak kota mati kayak gitu-gitu Gue yang bercerita disini karena aku berpengalaman yang di lockdown itu Mungkin teman-teman nggak suka ya kalau di lockdown, nggak ada kegiatan, nggak ada apa-apa pun Tapi percayalah, di lockdown itu penanganan covid-nya tuh cepat banget Dan nggak sampai berapa bulan, itu udah zero case lagi, nggak ada new cases Karena kita di Australia juga nge-ban negara-negara manapun Jadi yang masuk di Australia, nggak bisa masuk Australia sama sekali Unless you are citizen or you are permanent residence Stop international students, stop visitors, stop everyone can't answer this country Mereka sangat ketat ya, maksudnya aturannya jelas Ini tuh nggak bisa, nggak boleh gini, nggak boleh begini, nggak boleh begini gitu Terus polisi keliling dimana-mana gitu kan Terus pokoknya nggak enak banget deh, tiga bulan tuh kayak subscribe Netflix Every day is like Netflix New cases-nya kan dari international flight, so Jadi kayak kita tuh nggak ada international flight lagi Mereka udah limited, bener-bener limited Terus kabar corona sih sih ini so far Baik-baik aja ya sekarang Karena emang disiplin itu tadi Karena kuncinya cuma disiplin We follow the rules, we follow the government, something like that Terus aku mau cerita temen aku Kita udah nggak ketemu sebulan Karena dia habis buruan Christmas gitu Disini kan kalau Christmas tuh kayak gede banget kayak hari raya gitu kan Semua mudik, semua ke rumah orang tuanya kayak gitu Terus kita nggak ketemu sebulan baru ketemu tadi Terus aku tanyain dong Terus kayak, lo kemana aja gitu Ternyata dia tuh adalah self-quarantine di home Dan tuh 14 hari kayak gitu Terus terus gimana Terus akhirnya dia cerita Kan kita ini tinggalnya di Camberra tuh Di Australian Capital Territory Terus dia tuh ke Brisbane Di Queensland sana Ke orang tuanya Ketika dia balik kesini Itu tuh di Queensland itu lagi Pas banget-bangetnya hotspot Ada case baru ditemukan Yang ada di berita mana-mana itu Oh ya, kalau di Australia itu per state temen-temen Nanti aku jelasin state-nya apa aja Terus setiap state itu punya regulasi sendiri-sendiri gitu Jadi misalnya ACT Ada kasus baru Kita nggak mau nerima visitor dari Queensland Dari Victoria Dari Northern Territory Kita tuh punya hak gitu Buat menolak visitor dari sana Dan nggak ada flight Nggak ada road Nggak ada mobil masuk Camberra Dari warga mereka kayak gitu I would be telling people not to go to work That is what we have to do In order to stop the spread of this wildly infectious virus Terus Kemen aku yang di self-quarantine tuh cerita pengalamannya Kayak gimana sih self-quarantine kalo di Australia Terus aku cerita Makanya aku mau share sama kalian Kalo di Australia itu Ternyata Dia itu dari Aman nih dari Australia Karena punya aku kan zero kiss Aman Waktu dia berangkat Dia ngisi form Ngisi form Kalo aku mau kesana Kalo mau kesana Di form itu Kita harus bener-bener jujur Kalo nggak jujur Kita ada dendanya sendiri Dan dendanya itu bener-bener Gede banget Dan Kalo aku cek Kalo misalnya kita bohong Atau memberikan informasi yang palsu Itu tuh kita kena denda 20 ribu 20 ribu tuh Which is 200 juta Individu Up to ya ini up to Terus kalo misalnya itu for business Itu 100 Australian dollars Which is Itu 1 M Yes Itu denda Dan Peraturan yang ada di Ini for example Di Victoria Kayak gitu Ketika mereka ada kasus Harus pake emas Mereka nggak pake emas Dia didenda 200 dolar Which is itu 2 juta Dan harus bayar Kayak gitu Dan kita harus bayar Kita nggak bisa nolong I forgot I didn't bring I'm Blah 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 No And then What else Menakut tuh Aman Dari Camberra Terus kita Terus up 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 Ke New South Wales Terus up 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 lagi Ke Queensland Itu tuh dia harus nge print Itu tadi Perjalanan Yang menunjukkan dia Tidak kemanapun Tidak keluar Camberra Selama Waktu tertentu Jadi mereka bisa Pass the border Karena kita emang Nggak ada case Kayak gitu Karena New South Wales Close border Sama Queensland Kayak gitu Dan sedangkan temen gue tuh Nggak tinggal di New South Wales Dia tinggal di Australian Capital Territory Jadi pas Pas Cuman ngelewatin Red Zone doang Ngelewatin Sedangkan terus dia Nggak boleh stop sama sekali Harus drive terus Nggak boleh beli Apa Di restoran Nggak boleh beli Nggak boleh stop sama sekali Nggak boleh nginep di hotel Nggak boleh Apapun Pokoknya harus Straight away Terus Dia nyampe Pas balik Balik itu jam 3 subuh Sedangkan Pas banget Di Queensland Itu lagi outbreak Itu jam 10 pagi Jadi Sebenernya dia itu Pas balik ke Camberra Itu dia aman aja Tapi Ketika dia perjalanan Pengumumannya diumumin It's going up again this afternoon And by 6 AM tomorrow It'll be back to The strong border measures That we have seen in Queensland Kalau You need to self-quarantine If you live Like Queensland Blah 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 You need to self-quarantine Jadi temen aku tuh Yang harusnya Dia udah ke Camberra Karena dia udah perjalanan Ke Camberra Terus akhirnya Dia self-quarantine Gitu Nah self-quarantine Di sini itu Ketika dia pulang ke rumah Nggak boleh ketemu siapapun Terus Anak dia sendiri Don't 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 Like Jauh-jauh sama gue Jauh-jauh Karena kita saling melindungi Anaknya juga Nggak mau ke infeksi Orang tuanya juga Nggak mau menulari Anaknya Akhirnya ngungsi Ke rumah temennya Terus dia self-quarantine Sendiri sama suaminya Terus Setiap pagi Dia harus Ngesi aplikasi Kayak ada di HP gitu Tiap hari Kamu punya Simptom ini Nggak Kamu Nggak bisa Nyium bau Nggak Dan itu harus Tiap hari Kalau nggak Tiap hari Nanti bakalan Ditelepon Kalau nggak gitu Polisi datang ke rumah Kayak gitu Kalau dia ketemu anaknya Anaknya otomatis Harus self-quarantine Karena anaknya Nggak ikut kan Nggak ikut perjalanan itu Makannya Cuman di drop Depan rumah gitu Hari pertama Dia datang ke Camberra Dia datang di rumah dia Langsung itu Di email Lama government Kamu perjalanan Dari sana 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 Kamu need Self-quarantine Ini jadwal kamu Swap Gini Blah Blah Itu tuh jelas banget Dan nggak bisa kita Dinaik Kayak gitu Karena Kita pas border itu Kita kan punya plat nomor Nah Mereka ngetrack plat Plat nomor itu Udah kemana aja Kayak gitu Setelah itu Tiga hari di rumah Terus dia jadwalnya Swap Swapnya itu Yang aku Yang aku bener-bener Efektif gitu Karena disini Itu Swap Itu yang dimasukin ke hidung Itu Swap Kayak ya Swap Itu Pakai drive-thru Jadi Di KFC MacD Kayak gitu-gitu Pakai mobil Jadi orangnya tuh Nggak usah keluar Keluar Kalau misalnya Teman-teman Ada yang pengalaman Mau Swap Terus dia naik Uber dulu Dia naik kendaraan umum dulu Sebelum Swap Hasil Swapnya itu Keluar Kalian udah Menularkan ke banyak orang Nah efektifnya Yang disini Itu adalah Kamu dari rumah Ketempat Swap Itu Nggak boleh mampir-mampir Dan dari tempat Swap Dia nggak usah turun mobil Ada timnya sendiri Terus Itu Dia 1-2 hari Hasilnya keluar Dan negatif Meskipun dia negatif Dia harus mandatory 14 hari Terus Dia nggak bisa keluar rumah Dia nggak bisa ketemu anak Dia nggak bisa ketemu Ketetangga Dan they notice that Kita tuh kayak nggak julid gitu loh Kalau misalnya temen Misalnya tetangga kita Dari Queensland Terus kita self-quarantine We don't care gitu We appreciate that The privacy Kayak Yaudah tetangga kita Emang lagi self-quarantine gitu Nggak digibain Nggak Ya You know Something like that Terus Mayornya tuh Gerecep banget Kalau disini Kalau misalnya ada Apa-apa gitu Di state lain Di state itu Ibaratnya Kalau di Indonesia Apa ya Provinsi kali ya Kayak Provinsi ya Semacam kayak gitulah Kalau misalnya Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu Jawa Tengah punya case baru Jawa Timur itu Gubernur Jawa Timur tuh Berhak buat Nge-close border Dia sendiri gitu loh Dan Mendenda orang Jawa Tengah Yang masuk Jawa Timur Kayak gitu-gitu Terus ada Ada satu lagi Temen aku cerita Pada saat Di Sydney Lagi outbreak gitu Mereka kan nutup Kambera ini Nutup border Sama New South Wales Terus Yang terjadi adalah Keluarganya dia Di Kambera Sedangkan dia Kerja di Sydney Kayak gitu Dan Kambera sama Sydney Itu kayak Tiga sampai Empat jaman gitu loh Itu tuh Deket banget sebenarnya Terus Pengumuman Pemerintahnya itu Governmentnya itu Misalnya Ngumumin jam satu Kayak gitu ya Itu tuh Mereka tuh udah Yang mau ke Kambera tuh Yang mau ke Kambera tuh Siap-siap driving Siap-siap kesini Siap-siap Karena Apa ya Itu tuh Waktu tuh cepat banget Kalau pas virus Itu nyebar gitu Jadi Peraturan tuh Berubah-berubahnya cepat Makanya kita ada Websitenya sendiri Pemerintah Dan disitu Jelas banget Jelasin kita harus ngapain Kita harus kemana Kita harus nelfon siapa Itu tuh udah jelas banget Jadi gak ada yang Informasi yang ambigu Yang Ah kata ini kok gini Kata ini Gak One website Itu di government Terus nah Lanjut ceritanya temen aku tadi Dia itu Mau Christmas Christmas itu kan Kayak apa ya namanya Pulang kampung gitu kan Mau ngerayain Christmas bareng Terus dia itu Ke stop di Kayak misalnya Empat jam driving nih For example Dari Sydney ke Kambera Terus dia Dari Udah tiga jam nih Drive Terus pas udah Tinggal setengah Tinggal satu jam perjalanan Itu ada Polisi bordernya Si Kambera ini Kamu mau kemana Gini gini Emang kamu gak liat news Gini 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 Kamu mau kemana Tujuannya apa Gini gini Ditanyain Dan Zero toleransi Gak ada Pengecualian sama sekali Setiap orang yang mau Pass border itu Meskipun kamu tinggal Punya rumah di Kambera Kamu gak bisa masuk Kambera Kayak gitu Itu untuk menjaga Kamberans sih Kamberans Orang Kambera Itu namanya Kamberans Terus Dia ditanya Kamu kenapa Masuk Kambera Gini 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 Rumah saya di Kambera Keluarga saya di Kambera Saya kerjanya di Sydney Gitu gitu You don't No no You can't enter this state Gitu Pokoknya Dia tuh gak bisa masuk Kambera Jadi itu polisi Ngasih dua Pilihan ke dia Dua opsi Yang pertama itu Dia bisa masuk Kambera Australian Capital Territory State ini Tapi dia harus Quarantine di hotel Quarantine dan biaya By himself Kayak Lu harus bayar Pakai duit lu sendiri Gitu 14 hari Atau Lu puter balik Ke Sydney Lu Self-quarantine sendiri Di rumah Gak usah biaya Apapun Dan menjalani Kayak hidup Seperti Government Sydney Bilang gitu Kayak misalnya Gak usah keluar rumah Kan Mereka pasti ada Peraturan-peraturnya Gitu kan Terus akhirnya bingung Akhirnya banyak orang Yang balik dari situ Karena polisnya bilang Meskipun Kamu ke Kambera Kamu gak bisa Ngerayain Christmas sama keluarga Karena kamu di hotel Keluarga kamu di rumah Kayak gitu Dan meskipun Ah tapi kan ini Anak saya Begini Begini No 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 Mungkin karena ketat itu ya Jadi kayak gak ada Apa-apa disini Kayak normal Biasa aja Aku lihat di Youtube Aku lihat di Postingan Instagram Teman-teman lagi Pakai masker Atau apapun No we don't Do something like that Oh iya Meskipun kita udah Zero cases Di Kambera Itu Atau di Australia Itu udah Case-nya udah Berkurang banyak Tapi tetep International flag Gak ada Kita masih belum Menerima International students Karena kita Bakal Bersih-bersih lagi Kita di dalam Sini udah bersih Kalau kita udah Open border For example Terus orang Masuk ke kamera Semua Orang masuk Australia Semua Dan You know We have Like different Standard Of healthy Jadi misalnya Kalian dinyatakan Negatif Dari negara Mana Terus masuk ke Australia Ternyata Positif Karena itu Kejadian Waktu aku Ke Tasmania Kemarin Waktu aku Landing nih Di Hobart Airport Terus itu Baru Banget Aku landing Kayak jam 10 Kayak gitu Jam Tujuhnya Government Ngumumin Ada Tiga Positif Blah 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 Nggak bisa Gue Aduh Nggak bisa Jalan-jalan Tapi terus Ada statement Kayak gini You don't need to worry Karena Mereka ini Ditemukannya Di hotel Quarantine Mereka itu Dari India Tiga orang Keluarga Bapak Ibu Sama anak Mereka ini Dari India International Flight Ke Hobart Kayak gitu Terus Self-quarantine Ketemunya Dia positif Itu di hotel So you don't need to worry Mereka ini Belum menyebarkan Kemana-mana Kayak gitu Terus Santai aja Pokoknya Kamu tetap Jaga kesehatan Hygiene Gitu-gitu Jadi Overall Disini We appreciate About the Medical Doctor About the Healthcare Karena kita Mau melindungi Satu sama lain Jadi gitu aja Sampai jumpa